Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kanal YouTube belajar genu slash Linux di video panduan nomor 28 setelah kemarin kita belajar tentang PS kill ya sekarang kita akan belajar tentang baris perintah kembali ya namun kali ini kita akan belajar tentang top 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 ya tampilannya seperti ini perintah ini ya ini perintah yang eh Hai utility berbasis konsul yang sangat populer Hai di dunia unix sistem operasi unix punya top ya semuanya tidak terkecuali keluarga unix yang seperti BSD dan genu kita sekarang pakai genu ya yang sekarang saya sedang menggunakan elementary West Loki kebetulan baik ya dan ini video 28 ini spesial untuk menunjukkan bagaimana top itu bagaimana cara menggunakannya karena kebanyakan orang itu bingung yang berasal dari Windows akan bingung melihat top ini apa ini banyak sekali teksnya ya kita akan belajar membatasi teks ini gimana cara caranya supaya kita tahu ya cara kerjanya dan bagaimana kita bekerja dengan top tak silabusnya ini saya sudah bikin di Hai writer ya ini singkat aja cuma gini doang Hai dan kemudian saya berikan silabus ring kesannya kayak gini ini perintah yang paling sering ini harus anda perhatikan ya kemudian nanti kita akan melakukan Hai melakukan praktik bagaimana bekerja dengan top ya baik itu aja pengantarnya kayak gitu dan sebelumnya eh jangan puas belajar dari video ini saja tapi carilah Hai panduan-panduan lain karena yang namanya proses manajemen di sistem operasi Unix itu sangat luas jadi tolong jangan hanya puas dengan video saya ini terus mencari ya terus belajar karena banyak sekali yang harus dipelajari dan kemungkinan yang muncul itu luas sekali baik sekarang kita langsung mulai eh saya matikan dulu tekan key ya Ruki Hai minimize dulu ya kayak gini ya ya saya perlebar sedikit ya top gini aja tanpa argumen kita jalankan enter ya tampilannya akan seperti ini bagaimana caranya quit ya ini cara quitnya tekan tombol key ya atau jalankan top lagi Oh maaf tekan kontrol C yaitu untuk mematikan antara key atau kontrol top yang sedang berjalan ya tampilannya akan seperti ini top ya kita perlu tahu top ini dari mana man top Hai user comments dari manualnya top kita bisa baca display Linux processes ya ini fungsinya top oke Hai banyak sekali eh aspek-aspek yang perlu dipelajari di dalam top ini cuma kontrol n ya kita lihat Hai program top ini eh eh Hai dibuat oleh orang-orang berikut ya hai 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 ini orang-orang pertama yang membuat ya top baik kemudian dari sini kita melihat top ini enggak berasal dari proyek genu ya juga enggak berasal dari proyek Linux dia proyek independen ya baik itu aja sekarang kita coba pertama-tama top ya top yang perlu kita lihat pertama kali ketika membuka top adalah ini bagian ini waktu jam sekarang 18.38 dia menunjukkan jam dan dia menunjukkan pula detik ya detiknya kita lihat dia update setiap berapa detik sekali 12 ya kemudian sampai 15 berarti delay time waktu tunda dari top ini adalah tiga detik secara defaultnya dia akan update setelah tiga detik sekali ya tiga detik sekali dia update baik ini yang perlu kita ketahui dari sini nah ini uptime waktu uptime saya dari elementary OS ini 35 menit jadi ketika saya nyalakan komputer sampai sekarang 35 menit baik eh satu user ya ini saya sendiri ya load average ini sekian ini key ya sama dengan ketika anda mengetik uptime perintah uptime nah sama outputnya dengan yang tadi baik top ya sekarang dia ini update-nya setiap tiga detik sekali bagaimana caranya kita ganti ini ada di sini dari perintah paling seringnya yaitu S ya tapi kita enggak bahas itu dulu ya saya jelaskan dulu top ini utilitas baris perintah sama kayak test manager apabila anda menggunakan Windows atau disini di GUI seperti k-sysguard atau mungkin sistem monitor di genomi baik tugasnya apa dia mana yang akan merangkum memberi detail informasi proses-proses yang sedang berjalan di sistem kita ini proses-proses yang sedang berjalan di sistem kita ya dia menunjukkannya secara real-time baik ya sekarang yang pertama kita lakukan tadi key ya ini ini perintah paling sering kita masuk segini sekarang ya key terjebak tekan key kalau kita tekan key artinya quit ya topnya akan Hai berhenti dan dia kembali ke prompt dan S ya kita tekan S ya kemudian dia akan minta change delay from 3.02 dia minta kita ganti 3 detik-an ke berapa detik-an misalkan kita kasih 1.0 atau 1 gitu aja maka jam di sini dia akan berup update setiap 1 detik sekali beda dengan yang tadi itu cara-cara kerjanya ya kita bisa ganti lebih cepat lagi S kita ganti 0.1 ya karena update lebih cepat seperti ini cara kerjanya ini perintah S ya di ketika top ini berjalan kita bisa memasukkan suatu perintah cuma yaitu kita harus hafal perintahnya ya baik kita bisa ganti lagi S kita kembalikan tiga kembali seperti semula baik ini ini perkenalan awalnya sekarang kita lihat dari tampilan top ini sebenarnya yang membingungkan itu itu bagian ini loh bagian atas ini ya 12345 baris atas kita bisa tekan tombol ini ltm ya apa lihat apa-apa hasilnya L lihat t ya t t ya kemudian m m m ya tiga tombol ini ltm ini adalah switch semacam saklar ya apabila ditekan dia akan memilih diantara pilihan Hai komponen yang di atas tadi itu panel panel di atas tadi itu tampil atau tidak tampil dinyalakan atau dimatikan seperti itu kalau kita mau menyalakannya lagi tekan tombol yang sama L ya L ini tombol paling paling atas maksud saya panel paling atas yang merupakan uptime itu tadi kemudian t ya task nih loh task nah totalnya 196 ini prosesnya yang berjalan 196 satu beberapa running ya 192 sleeping statusnya ini statusnya ada yang stop ada yang zombie baik Hai CPU nya sekian ya dengan detail seperti ini ini saya sendiri nggak nggak ngerti ya banyak hal yang saya nggak ngerti di sini kemudian setelah itu yang namanya task setelah itu M ya memori Hai ini tentang memori nya total memori saya memang 2 GB jadi hitungannya sekitar segini nah kemudian swap saya Oh ya memang kecilnya segitulah swap saya dan ini bisa disembunyikan atau video ditampilkan ya bagian atas ini L T M M sendiri punya beberapa mode satu mode pertama yang ini mode kedua Hai semacam H top ya atau kita bisa melihat status bar Hai ya progress bar seperti ini M ya T juga begitu ya untuk cpunya pemakaian Hai pemakaian Hai cpu ya T ya seperti ini baik kemudian kita coba ya kita matikan aja panel atasnya sehingga yang terlihat murni hanya tabel tabel proses seperti ini baik yang penting kita ketahui lagi-lagi yang nomor tiga ini perintah paling sering ini n tekan n maximum tasks equal to 0 jeng tuh ya kita bisa mengatur seperti saya bilang tadi membatasi Hai output yang segini banyaknya ini kita batasi kita kasih nilai 3 Anda perhatikan ini tabel ini sepenuh layar Coba kalau kita kasih nilai 3 ya n ini adalah perintah internal dari top untuk membatasi berapa baris yang dimiliki yang ditampilkan oleh top maksimal kita batasi ya n3 ini cuma tiga yang ditampilkan dengan seperti ini kita menjadi lebih gampang untuk memahami isinya top ya gimana caranya kembalikan tekan tombol n kita kasih nilai lebih gede 10 yang tampil akan 10 baris seperti inilah ya kalau kita mau kembalikan seperti semula n kasih nilai nol ya kembali kalau untuk pekerjaan sehari-hari kadangkala kita cukup batasi sampai lima aja ya tahu berapa terserah kita baik Hai saya kembalikan dulu n nol ya kemudian kita bisa melakukan sorting ya M besar dan P besar dengan M kecil T kecil L kecil ya sekarang M besar P besar M besar Anda bisa perhatikan di sini ada yang namanya mem persen mem dan persen CPU ya kita bisa melakukan sorting sebagaimana di GUI juga kita bisa sorting berdasarkan kriteria apakah berdasarkan memori atau berdasarkan CPU ya kita bisa di sort kalau kita mau kita sort berdasarkan memori kita tekan M besar shift M ya ya akan di sort berdasarkan memori ini mulai dari yang gede sampai yang kecil kalau kita tekan yang M itu ya kita biar biar lebih kelihatan kita bisa batasi n10 aja ya kelihatan nanti memorinya sekian set mulai yang besar yang gede sampai yang kecil baik Sekarang kita ganti kita tekan P besar apa yang akan terjadi Hai shift P ya shift P yaitu P besar akan mengurutkan berdasarkan CPU nih persen CPU mulai yang gede sama yang kecil ya terlihat di sini berarti yang paling besar dari CPU saya ini yang pakai siapa simple screen screen recorder gitu kemudian kalau kita tekan M besar siapa yang paling banyak nabisin memory 15% ya simple screen recorder juga nomor dua es office.bin yaitu ini library office ini kemudian nomor tiga wing panel ya Gala kemudian XORG Gala ini video managernya elementary OS jadi nggak nggak kaget kalau cukup besar baik kalau begitu lanjut kita masuk ke yang ini F K dan C sebelum yang lain-lain kita masuk ke C dulu aja ya kita berbesar ya Anda bisa melihatnya bisa saya kembalikan ya n nol ya Anda bisa melihat dari sekian banyak yang namanya proses-proses nama-nama proses kepotong ini mestinya kan evolution kalender ini simple screen recorder ini kepotong-kepotong-kepotong dan kita nggak tahu ini program ini Hai berkasnya berada di direktori mana kita nggak tahu kan caranya biar tahu gimana tekan tombol C nah dengan tombol C kita lihat Oh ternyata di setiap kolom ini kolom coman ini kita bisa melihat Hai nama lengkap ya nggak cuma nama panggilan nama lengkap dari setiap program yang berjalan nama lengkap dari setiap proses dan kita bisa tahu alamatnya dimana proses ini kayak gitu ya seperti itu kalau kita tekan C sekali lagi dia akan disingkat lagi dipotong lagi sekian set ya seperti itu itulah fungsinya C ya tombol menerita C ya Sekarang saya n saya batasi 10 aja biar nggak pusing ya kemudian Hai saya coba jalankan program ini misalnya videos disini dia ditampilkan dengan nama audiens ya Hai yang paling penting dari sebuah proses manager adalah Anda itu tahu nama programnya apa dan PID nya berapa dari tadi Anda melihat yang namanya nama 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 programnya saja nama prosesnya tapi kita belum melihat ini PID lalu yang penting PID nya nama boleh sama misalkan dua program berjalan bersamaan tapi PID tidak akan pernah sama PID adalah nomor urut yang diberikan oleh sistem kepada suatu proses untuk mengidentifikasi proses tersebut sehingga apabila dimanipulasi jelas proses tersebutlah yang dimanipulasi tidak akan melebar ke proses yang lain misal kita pengen mematikan audiens kalau kita pakai cara GUI kan kita tekan tombol close gimana kalau kita butuh konsul kita harus matikan lewat konsul ya kita harus tahu PID nya berapa audiens ini PID nya 5494 caranya matikan gimana caranya dengan tombol K tombol K ini maka PID itu signal kill ya ini maaf ya punya audiens itu 5494 sekarang kita eh bentar saya setelkan videonya dulu ya 5494 tekan enter enter ya dia mati seperti itu cara kerjanya misalkan saya Nyalakan lagi kalendar ya namanya disini Maya kalendar ya namanya disini Maya kalendar ya tapi PID nya sebentar 5535 caranya kill gimana K 5535 tekan enter tekan enter lagi ya begitu caranya di sejauh ini anda bisa menampilkan mengetahui dan melakukan kill ya itu itu penting tapi ini yang terakhir F besar ini ya nih tampilannya top kan seperti ini tekan terserah ya F besar atau F kecil sama kok F ya Anda akan melihat field management field management ini apa ya sesuai namanya manajemen kolom Anda bisa menayangkan atau menghilangkan kolom dari sini apa yang dihilangkan dan kenapa kok tampilannya rumit seperti ini ini enggak rumit ya ini namanya tapi digunakan tombol panah ya tombol panah atas bawah ya tombol panah seperti ini kemudian tekan tombol spasi 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 si spasi ya sisakan pid aja tapi tambahkan satu ya command ya jadi ada dua yang nyala pid dan command kemudian untuk kembali tekan tombol key ya lihat hasilnya tadi yang panjang tadi sekarang berkurang jadi cuma dua kolom nah ini caranya mengurangi seperti yang saya bilang di awal mengurangi teks yang gitu banyaknya itu dibuang sebagian besarnya disisakan cuma pid dan command kita tekan tombol c nah kelihatan kan pidnya berapa komannya apa gitu kembali C lagi nah seperti itu gunanya kan F lagi gunakan tombol panah Anda misalkan Anda pengen nyalakan yang ini user tekan tombol spasi ya jadi ada tiga ya pid user dan command Sekarang tekan tombol key lihat di sini anda akan melihatnya Hai tiga kolom seperti itu juga kita bisa tambahkan yang lain kita lihat misalkan ini persen memory ya kita cuma butuh memori misalkan spasi kemudian tekan tombol key kelihatan memorinya gitu kebutuhan memori sekian pemakaian memori sekian urutannya seperti itu nah seperti itu sejauh ini anda sudah mempelajari ini dan ini ya jadi sekarang kita kembalikan LMT ya F kita kembalikan lagi nyalakan semua kita bisa pindahkan ke atas caranya gini misalkan anda ingin melakukan sorting kolomnya anda ganti urutannya bisa ini di spasi dulu misalkan salah satu ya user spasi kemudian tekan tombol kanan-kanan ya panah kanan tekan tombol spasi pindahkan ke bawah atau ke atas seperti itu sini bisa kan enter ya atau saya mau pindahkan yang mempersen mem saya tekan tombol spasi spasi ya kanan spasi lagi saya pindahkan di sini ya di sini saya tekan tombol key diurutannya akan seperti yang kita atur tadi seperti itu ini field management ya ini bagian field management nya ya sekian dulu waktunya sholat isya ini ya saya harap eh rangkuman ini bermanfaat bagi anda walaupun banyak hal yang belum saya jelaskan karena banyak hal juga yang belum saya ketahui ya saya harap anda tidak puas dari video ini saja anda bisa belajar cari yang lain semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kemudian ya selesai